Audio Jangan Dan pasien dalam pengawasan Hari ini Tanggal 7 April 2020 Jam 9 malam Datanya tidak berbeda jauh Dengan data tadi siang Kecuali ada penambahan jumlah Orang dalam pembantauan Kalau tadi siang Jumlahnya 718 Pada malam ini Naik menjadi 731 orang Dan Kalau tadi siang Selesai masa pemantauan 211 orang atau yang sembuh Pada malam ini Naik menjadi 243 orang Dan Data lainnya sama seperti Tadi siang Jadi Sampai jam 9 malam ini Jumlah Orang dalam pembantauan 731 Yang karantina mandiri 726 Dan sembuh atau selesai Pembantauan 243 Dan 731 Dan 731 ini turun dari Angka Sejak tanggal 18 Maret Yaitu dari Angka 997 Menjadi 731 Pada malam ini Dan karantina mandiri 726 Dan Sembuh atau selesai Pembantauan 243 Khusus untuk Pasien Dalam pengabasan Sama dengan Data tadi siang Jumlahnya 16 orang 7 orang Isolasi mandiri Dan 9 orang Dirabat Di sejumlah rumah sakit Rumah sakit umum daerah ND 1 Lebo-leba 1 orang Iskalari kupang 1 Kalabaki 2 orang Soe 1 orang Komodola berbado 1 orang Pemurara Meha Suma Timur 1 orang Dan Rumah sakit Siloom Kupang 1 orang Itu yang Pasien dalam pengabasan Sedangkan yang Orang dalam Pemantauan Yang dirabat Di rumah sakit Umum Profesor Yohanes 3 orang Rumah sakit Umum ND 1 orang Dan rumah sakit Karitas Sumba Barat Daya 1 orang Sample yang dikirim Sama 38 Sample Hasil laboratorium 18 Sample Dan belum ada hasil 20 Sample Itu mengenai Perkembangan Update Data Dari 22 Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur Rincian Perkembangan Kota Tidak berbeda Seperti yang Tadi siang Dan nanti teman-teman media Akan Memfotonya Untuk bisa Melengkapi tulisan Masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur Yang kami Hormati Kami ingin Menjelaskan Tentang Kapal Lambelu Yang berlayak Dari Dulukan Makassar Bau Mau Mere Yang saat ini Menjadi Perdebatan Publik Bapak Gubernur Menyadari Bahwa Adanya Perhatian Dari seluruh Masyarakat Nusa Tenggara Timur Terkait Dengan Para penumpang Yang berangkat Dari Nunukan Dan Yang kemarin Tiba di Mau Mere Dan Setelah kami Konsultasi Dengan Kepala Dinas Kesehatan Profesi Nusa Tenggara Timur Sudah ada Komunikasi Antara Kepala Dinas Kesehatan Profesi Nusa Tenggara Timur Dengan Bupati Sika Dan Jajarannya Juga dengan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Tenggara Sika Dan juga Sejumlah Dokter Dan Para medis Dari Pemeriksaan Rapid Diagnostik Tes Memang Ada Tiga Orang Yang Positif Duanya ABK Dan Satunya Penjaga Kantin Jadi ketiga Tiganya ABK Tiganya ABK Nah Ketiga Orang Ini Positif Setelah Diperiksa Dengan Rapid Tes Sekali Lagi Kami Mau Sampaikan Kepada Seluruh Pasar Nusa Tenggara Timur Positif Menurut Rapid Test Belum Tentu Positif Seturut Metode Polymerase Same Reaction PCA Untuk Nanti Bisa Membuktikan Apakah Positif Betul Maka Dengan Metode PCA Yaitu Memeriksa Sweb Kalau Rapid Test Adalah Memeriksa Sample Darah Dan Walaupun Positif Sample Darah Belum Menggambarkan Bahwa Dia COVID-19 Nah Untuk Membuktikannya Itu Maka Para medis Dari Kabupaten Sika Memeriksa Ketiga Orang Itu Dengan Rapid Test Mengambil Simple Darah Dan Positif Dan Kemudian Mengambil Sweb Mengambil Cairan Pernapasan Bawa Dan Cairan Pernapasan Bawa Inilah Nanti Setelah Diperiksa Laboratoris Setelah Pemeriksa Cairan Pernapasan Bawa Inilah Yang Nanti Akan Membuktikan Apakah Ketiga Orang Itu Betul Betul Positif Coronavirus Ya Karena Itu Tadi Sweb Sudah Diambil Dan Karena Mereka Akan Kembali Kemakasar Maka Sweb Itu Akan Dikirim Kemakasar Untuk Diperiksa Lebih Lanjut Di Laboratorium Makasar Di Sulawesi Selatan Kami Minta Supaya Masyarakat Tidak Mengambil Kesimpulan Sendiri Sendiri Selain Kalau Sudah Positif Menurut Pemeriksaan Cepat Repites Itu Sudah Positif Coronavirus Menurut Penjelasan Pak Kepala Dinas Kesehatan Tadi Surat Dokter Nanti Nanti Akan Ketahuan Dia Positif Coronavirus Ketika Diadakan Pemeriksaan Sweb Sweb Itu Adalah Sairan Pernapasan Bapu Itu Nanti Akan Menentukan Apakah Seseorang Positif Atau Negatif Coronavirus Dan Sudah Dikoordinasikan Antara Bapak Gubernur Dengan Bupati Sika Dan Jajarannya Maka Tadi Pagi Kapal Itu Diisinkan Sandar Ketiga Orang Itu Seturut Aran Bapak Gubernur Tidak Boleh Turun Ke Darat Tapi Mereka Tetap Di Atas Kapal Sedangkan Penumpang Lainnya Turun Tapi Di Isolas Jadi Semua Penumpang Yang Turun Di Pelabuhan Lorenzai Momire Di Isolas Untuk Melihat Perkembangan Selanjut Kami Membaca Berbagai Komentar Di Media Sosial Dan Banyak Sekali Pro Kontra Itu Biasa Tapi Ini Penjelasan Ilmiahnya Tentu Kita Berharap Bahwa Masyarakat Nusa Tenggara Timur Tetap Nyaman Tetap Sehat Dan Semua Komentar Dari Bapak Ibu Sekalian Tentu Karena Begitu Besar Rasa Cinta Kita Terhadap Kehidupan Bapak Gubernur Mengharapkan Supaya Kita Tidak Bani Dengan Hal-hal Seperti Ini Tapi Serahkanlah Prosedurnya Kedalam Tangan Para Dokter Dan Tenaga Medis Yang Memang Sudah Mengetahui Protak-protak Yang Akan Dilakukan Demikian Tentang Para Penumpang Yang Turun Di Kelaban Lorenzai Jadi Mereka Berasal Dari Florus Timur Berasal Dari Inde Berasal Dari Nagekio Dan Juga Berasal Dari Sika Momere Dan Tempat-tempat Lain Dan Para Penumpang Itu Turun Tapi Di Isolas Untuk Melihat Perkembangan Kedepan Demikian Yang Kami Bisa Sampaikan Kepada Bapak Kudus Kalian Mudah-mudahan Penjelasan Ini Bisa Mendinginkan Situasi Dan Bapak Kudus Juga Mendorong Kita Untuk Tidak Sepat Panik Ketika Ada Kejadian Seperti Ini Karena Pasti Prosedur Prosedur Medical Cek Akan Selalu Dilakukan Mari Kita Tetap Berdoa Mudah-mudahan Ketiga ABK Kapal Tambelu Yang Menurut Pemeriksaan Cepat Rapid Test Yang Positif Mudah-mudahan Ketika Swebnya Di Periksa Di Laboratorium Di Makassar Mudah-mudahan Negatif Dan Kita Tentu Akan Menunggu Hasil Pemeriksaan Lanjutan Demikian Yang Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Teman-teman Media Bapak-Ibu Sekalian Di Seluruh Nusa Tenggara Timur Mari Kita Tetap Menjaga Kesehatan Kita Maksim-maksim Mulai Besok Rilis Pers Akan Dilakukan Sekali Dalam Sehari Pada Malam Hari Untuk Menyesuaikan Dengan Jakarta Dan Juga Memberi Waktu Kepada Petugas Kita Di Gugus Tugas Untuk Mengkolek Data Dari Kabupaten Kota Sekaligus Menganalisis Data Yang Masuk Dari Setiap Kabupaten Kota Seluruh Nusa Terima Kasih Selamat Malam